selamat pagi dan shalom bagaimana bapak ibu dan saudara-saudari sekalian semoga kita semua dalam keadaan sehat saat ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi hari Kamis 8 Desember 2022 namun sebelum kita akan membaca kita akan merenungkan akan kendaraan firman Tuhan mari kita minta pertolongan lewat doa kita berdoa lalu bapak kami yang dalam kerjaan surga terima kasih atas kebaikan Tuhan sudah boleh menjaga kami dalam tidur kami sepanjang malam hari Tuhan telah menganugerahkan kami nafas kehidupan hari yang baik pada saat ini kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang sudah boleh terjadi atas kehidupan kami sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan kiranya Tuhan memberkati kami yang akan membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa boleh diisi akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami mulai renungan kami Tuhan di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin baik pembacaan kita dalam renungan kita pada pagi ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 10 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 10 saya akan membacakan untuk kita semua di bawah perikop hari Tuhan saudara-saudara yang kekasih ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan jurus selamat yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejekan-pengejek dengan ejekan-egejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya kata mereka dimanakah janji tentang kedatangannya itu sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dibusunakan oleh air bah tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang pasir akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari Tuhan tidak kelalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dengan dasyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam menyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap amin firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini gelandasi dari sebuah tema yaitu kesempatan untuk berbalik rasanya semua orang bisa sependapat bahwa menunggu adalah urusan yang sangat menjemukan sangat membosankan hingga kerap menimbulkan kejengkelan dalam hati hal ini pun tampak dalam surat Rasul Petrus yang kedua ini disana Petrus menyinggung pihak yang tak sabaran hingga akhirnya malah mereka mengejek janji kedatangan kembali Kristus Petrus terbilang cukup realistis dengan munculnya orang-orang seperti itu lalu bagaimana sikap Petrus disana sangat jelas bahwa Allah tak pernah lalai apalagi ingkar terhadap janjinya ia menjelaskan bahwa perkaranya bukan soal kepada Yesus datang sebab tak ada yang benar-benar mengetahuinya bahkan Petrus menggambarkan kedatangannya seperti pencuri yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan datang mencuri yang jelas bahwa ia pasti akan datang kembali oleh karena itu tak perlu mengurusi waktunya apalagi mau berandai-andai seperti penganut beberapa penganut karismatik yang seakan-akan menentukan waktu saat kapan Yesus akan datang bagi Petrus tidak perlu pusing soal waktunya yang terpenting bahwa Allah tidak menginginkan ada orang yang binasa karena itu ia memanggil kita untuk berbalik dan bertobat karena itu kita dapat memahami tentang kesabaran Allah yang dimaksud Petrus pada ayat 9a sebagai kesempatan yang diberikan bagi kita untuk berbalik kepadanya inilah makna menjalani masa-masa Advent dimana kita diingatkan bahwa sebelum waktu yang terkira itu datang kita perlu waspada jangan sampai kita lalai karena sibuk dengan urusan kepentingan hidup kesiapan menantikan Yesus datang kembali ialah mengisi hidup kita dengan segala yang baik yang diperkenankan Tuhan kepada kita amin mari kita tutup renungan kita pagi ini dengan berdoa kita berdoa albaba kami yang ada dalam kerjaan surga terima kasih atas kebaikan Tuhan terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sudah boleh menuntun renungan kami pada pagi hari ini Tuhan terima kasih Tuhan telah menyediakan waktu yang baik dimana kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan terlebih Tuhan sudah boleh membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan terima kasih atas firman yang sudah boleh engkau sampaikan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh engkau berikan kepada kami Tuhan biarlah firman ini senantiasa boleh menguatkan kami agar kami kepada Tuhan kami juga berdoa untuk setiap aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan kami bawa ke dalam tanganmu supaya engkau senantiasa menuntun dan menyertai kami Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan rindungi kami dari segala perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan kami berkati setiap orang tua dan keluarga kami dimanapun mereka berada biarlah kami senantiasa boleh dalam tuntunan penyertaan Tuhan inilah doa kami Tuhan kami serahkan seluruhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan biarlah kendak Tuhan yang jadi bukan kendak kami manusia di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan memuat ampun kepadamu haleluya amin terima terima kasih buat jemaat Tuhan pendengar setia dari renungan harian toraya yang langsung mendengarkan dari channel youtube gereja toraya jemaat betul yang tarakan semoga kita semua yang mendengarkan selantiasa boleh diberkati dan kita semua boleh menjadi berkat dimanapun kita berada terima kasih sudah boleh tetap setia mendengarkan renungan harian toraya di channel youtube gereja toraya jemaat betul yang tarakan kita semua boleh diberkati Tuhan selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati shalom Terima kasih Terima kasih telah menonton!